Usaha drone pertanian memang sangat menarik, tapi kamu harus perhatikan semua usaha punya kelemahan dan kekurangannya. Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari drone yang jatuh, kelangkaan spare part, hingga drone yang tidak bisa dipakai meski beli dengan harga yang sangat mahal. Selama kami menjalankan usaha ini memang kendala pasti ada, apalagi di lapangan ketika kami melakukan penyemprotan, lahan pasti juga macam-macam bentuknya, terus hambatan di sekitar lahan juga macam-macam, permintaan petani juga macam-macam juga, nah itu pasti akan ada kendala, jadi seperti drone jatuh, nyangkut, kena pohon, kena ranting pohon, atau kena kabel itu sudah hampir pasti akan ada kejadian seperti itu. Namun itu kami bisa antisipasi dengan pengalaman yang sudah kami lakukan selama ini, jadi sudah semakin tahu bagaimana cara penyemprotan yang benar, yang aman terutama karena kita tahu sendiri lahan di wilayah DIY dan Jateng, itu mungkin belum tentu lahannya yang sangat-sangat lapang, tidak ada pepohonan, tidak ada kabel, tapi rata-rata di wilayah tersebut lahan-lahan sudah dekat dengan perumahan, dekat dengan instalasi kabel ataupun pepohonan, jadi kendala teknis di lapangan itu kami pernah alami, tapi dari sisi lain kami juga sudah bisa memberikan cara-cara yang tepat supaya kejadian ataupun kendala itu bisa diminimalisasi. Kemudian untuk tantangan yang kami hadapi sampai saat ini ya, untuk meyakinkan petani mungkin masih butuh waktu lagi, karena ketika kami sudah dapat meyakinkan petani-petani di wilayah DIY dan Jawa Tengah, tapi ketika kita pindah ke lokasi yang lain itu, apalagi lokasi tersebut belum pernah, itu kadang mereka juga masih merasa belum yakin bahwa teknologi ini akan efektif untuk penyemprotannya. Kemudian banyak juga wilayah-wilayah yang masih cukup resisten atau masih terjadi penolakan terhadap masuknya teknologi pertanian, tidak hanya drone untuk harvester, combine harvester pun yang mungkin sudah banyak dipakai di wilayah sini, itu ternyata di beberapa wilayah masih juga terdapat penolakan dari petani-petani sekitar. Nah jadi tantangan dari sisi itu menurut kami ya kami harus terus memberikan penyuluhan, terus memberikan sosialisasi supaya ya itu nanti ketika petani lama-lama kan pasti akan mulai merasa menerima kebutuhan dari teknologi ini. Kemudian untuk tantangan yang kami hadapi selama ini juga salah satunya dari sisi pupuk, ketika kami melakukan sosialisasi di berbagai kabupaten dan di berbagai provinsi, itu kendala ataupun keluhan dari petani hampir sama di seluruh wilayah tersebut. Mereka mengeluhkan pupuk yang semakin susah, khususnya pupuk subsidi. Bahkan pupuk non-subsidi pun di berbagai wilayah itu juga mengalami kesulitan. Jadi petani yang tadinya karena sudah terbiasa menggunakan pupuk bersubsidi, ketika pupuk bersubsidi itu dikurangi jumlahnya atau kuotanya, maka para petani jadi kesulitan untuk mencari alternatifnya. Maka dari itu kami dengan FDS membuat program bundling ini, paket penyemprotan dengan pupuk ini, harapannya salah satunya kami juga bisa menyediakan solusi kesulitan masalah pupuk yang terjadi di pertanian. Dengan pupuk yang kami paketkan seperti ini, petani sudah tidak perlu khawatir lagi tentang kekurangan ataupun tidak mendapat pupuk yang bersubsidi, karena kami juga sudah bisa menjamin pupuk yang kami berikan kualitasnya akan bagus, dan hasil dari efek dari penyemprotan pupuk ini nanti juga sampai dengan berefek ke peningkatan hasil panen. Jadi semakin kesini harga drone dari luar, dari manufaktur luar itu juga semakin rendah. Itu juga membuat tim kami merasa ini apakah masih cocok kalau kita akan menggunakan produk lokal. Memang dengan harga yang rendah itu mungkin investasi di awal kita bisa lebih rendah. Cuma pengalaman kami selama ini, kami sering mendapatkan permintaan untuk pengecekan drone, reparasi drone. Jadi ternyata banyak juga entah itu kelompok tani, entah itu instansi, perusahaan itu banyak yang sudah langsung beli menggunakan produk luar. Karena mungkin mereka juga belum ada relasi di Indonesia, mereka belum konsultasi dengan berbagai pihak. Mereka order produk luar, harganya lebih terjangkau, namun ketika sudah sampai di Indonesia, itu tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama karena banyak kendala yang dihadapi. Sementara kembali lagi ketika produk luar itu, ketika ada kendala, mau tidak mau kita harus konsultasi ke manufaktur di luar itu. Jadi pasti akan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi pengalaman kami selama ini seperti itu. Bahkan kami kemarin juga pernah diminta datang ke salah satu desa yang punya drone dari tahun 2021. Dan ternyata nganggur sampai sekarang karena ya, karena ada kendala di macam-macam. Bisa di sisi teknisnya, bisa ternyata ada juga di sisi sistemnya. Jadi ada juga sistem itu dari Cina, dari manufaktur Cina, sudah tidak diberikan aplikasi terbaru. Nah hal yang seperti itu, ketika si pembeli itu tidak bisa komunikasi dengan manufaktur di Cina, pasti akan kesulitan. Bahkan untuk follow up ke sananya pun tidak gampang. Nah itu yang membuat kami merasa, walaupun produk lokal ini harganya mungkin jadi lebih mahal dibanding produk dari luar, tapi dari sisi pendampingan dan konsultasi itu, mereka pasti akan lebih menggaransi, menjamin alat ini bisa kerja lebih panjang, lebih cepat, dan juga ketika ada masalah, yang paling penting itu ketika ada masalah, solusi yang diberikan dari perusahaan manufaktur lokal ini akan jauh lebih cepat memberikan solusinya. Nah itu yang menurut saya kelebihan yang mungkin tidak bisa didapat ketika kita beli produk dari luar, walaupun harganya lebih murah. Kemudian dari kendala dan tantangan dari sisi teknis, ya saat ini kami sudah mendapatkan solusi dari FDS, sehingga yang tadinya kami sering bermasalah terkait dengan ketersediaan spare part after sales-nya, dengan adanya FDS, kami bisa mendapatkan part-part tersebut dengan mudah dan cepat, sehingga pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat, ketika ada kendala pun kami tidak menunda pekerjaan tersebut menjadi lebih lama. Itu juga salah satu solusi yang kami dapatkan dengan kerjasama dengan FDS ini. Terima kasih telah menonton!